Sebenarnya, apa itu makanan kecil? Makanan kecil atau snack adalah makanan yang dihidangkan bersama-sama atau menemani minuman. Untuk keperluan sehari-hari maupun untuk kesempatan khusus yang bersifat formal maupun non-formal. Halo semuanya, kembali lagi nih sama saya, Claudia Vida dari S1 Gizi Stikas Mitra Keluarga semester 3. Jadi, pada praktikum kali ini pastinya ada yang beda lagi daripada praktikum yang kemarin. Nah, di video praktikum kali ini saya akan membahas dengan cara pembuatannya. Pada kue bawang. Jadi, perhatian step-stepnya ya. Eits, tunggu dulu sebelum mulai. Kita harus cuci tangan kita dengan 6 langkah ya, maupun sebelum dan setelah melakukan praktikum. Jadi, kalian juga harus menjaga kebersihan tangan kalian. Pertama-tama, siapkan bahan yaitu tepung terigu sebanyak 250 gram. Siapkan bahan yang kedua yaitu tepung tapioca sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 23 gram. Kemudian, siapkan bawang merah dan bawang putih dan dihaluskan. Ini adalah bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian, siapkan mentega 1 sendok makan. Lalu, dicairkan ya. Kemudian, siapkan setengah sendok teh lada. Siapkan 5 batang daun seledri. Kemudian, dipotong halus. Pertama-tama, campurkan terlebih dahulu tepung terigu, tapioca, bumbu halus, telur, mentega, lada, dan garam ya. Jangan sampai ketinggalan. Aduk terus adonan sampai merata sampai kalis. Dan ditambahkan air hangat secara sedikit demi sedikit. Setelah itu, campurkan dengan daun seledri. Dan aduk lagi hingga adonan menjadi lebih kalis. Oke, kita aduk adonan sampai bisa dibentuk. Gulung adonan yang telah kita buat tadi, sedikit demi sedikit sampai adonannya habis. Setelah digulung, menggunakan pisau ini untuk diberikan potongannya. Lakukan hal yang sama sampai habis adonannya. Nah, kalau ini bentuk motif yang berbeda nih. Jadi, agak memanjang ya trapeziumnya dan lebih kecil. Jadi, motifnya itu disesuaikan sama selera kalian aja. Kalau misalnya kalian mau buat trapezium bisa, memanjang juga bisa. Setelah dipotong, selanjutnya adalah proses penggorengan. Nah, ini menggunakan api sedang ya. Ini ada motif yang panjang. Nah, ini adalah bentuk yang motifnya kotak trapezium. Kita diboreng seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Diboreng seperti ini juga. Dengan api sedang. Setelah berwarna kuning ke coklatan, putih kuning ke coklatan. Lalu tiriskan. Inilah hasil dari kue bawang yang telah digoreng. Mas, gimana rasanya? Garing, emang, pas, asin, mantap. Rasanya pas, kan? Pas. Hmm, elok. Mantap. Oke, makasih. Gimana? Mudah kan buatnya? Yuk, dicoba di rumah ya buat yang nonton video ini. Semoga yang saya sampaikan dapat mudah dipahami ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Jadi, see you on the next video. Daaah! 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 Daaah!